Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Pengawas Relonjur Indonesia Pusat Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat RJI Mas Bapak Andri Putra Kesemawan Dan jajarannya Bapak Ibu Ketua Pengurus Daerah Di seluruh Indonesia yang sempat hadir Dan Bapak Ibu Pengelola Jurnal yang luar biasa Ingin mengurusi jurnal yang ada di setiap perguruan tinggi atau institusi kita Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena Alhamdulillah hari ini kita disempatkan hadir pada kegiatan Program seribu jurnal terakreditasi yang dilaksanakan oleh RJI Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu ikuti Khususnya Pengelola Jurnal bisa bernilai manfaat Dan bisa meningkatkan akreditasi jurnalnya yang secara langsung bisa berdampak kepada institusinya Ijinkan moderator saya menyampaikan materi yang pertama Dari saya mungkin akan memperkenalkan diri nantinya Materi yang sempat akan saya sampaikan yaitu terkait persiapan pengajuan dan kelengkapan syarat akreditasi jurnal Ini sedikit profil saya Mungkin supaya saling mengenal Karena kebetulan saya berada di timur Indonesia khususnya di Papua Barat Jadi sebenarnya pada dasarnya saya tugas di Sorong Di Universitas Muhammadiyah Sorong Tapi sebenarnya saya alumni dari Universitas Negeri Makassar Dan saya asli dari Makassar Dari khususnya di Kabupaten Bulukumba Mungkin teman-teman dari RJI Sulawesi Selatan kenal daerah ini Kemudian riwayat pengalaman saya Alhamdulillah bisa dipercaya sebagai reviewer Kemudian editor Dan juga sebagai ketua pengurus daerah RJI Popo Barat 2019-2021 Sekaligus dia manahi sebagai ketua LPPM Beberapa tahun terakhir sampai pada hari ini Itu sedikit profil saya Kemudian ini riwayat publikasi saya Yang Alhamdulillah ada sejak 2017 saya aktif Sampai hari ini Alhamdulillah inilah publikasi yang saya peroleh Kemudian ini Sinta ID saya Sedikit perkenalan di Sinta Kemudian riwayat publikasi Di Skopus Oke Nah masuk kepada ranah materi yang kemudian saya sampaikan Kalau berbicara tentang akreditasi Memang sebenarnya dulunya itu sudah pernah dijelaskan Sudah pernah disampaikan oleh kementerian terkait Waktu itu masih ke Menteri Stek Dikti Bahwa proses akreditasi sekarang sudah melalui proses satu pintu Tidak ada lagi akreditasi LIPI dan seterusnya Sehingga kemudian dituangkan dalam peraturan Menteri Stek Dikti Nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah Jadi semua sudah diatur satu pintu dalam proses akreditasi jurnal ilmiah Dimana proses ini sudah dipegang alih oleh sistem kita Yaitu sistem Arjuna Nah Arjuna inilah yang nanti mengeluarkan hasil Yang kemudian menjadi putusan Bapak Ibu masuk kategori jurnal apa nantinya Sinta berapa Nah diaturan ini kemudian diturunkan Nah dari sejak terbitnya sampai saat ini Sudah ada 5.990 jurnal Yang terakreditasi Sinta Mulai Sinta 1 sampai Sinta 6 Seperti yang disampaikan Pak Arbain tadi Bahwa dominasi kita itu masih didominasi di Sinta 4 dan 5 Dominasi jurnal yang ada di kita itu masih berada di Sinta 4 dan 5 Sehingga proses peningkatan dari Sinta 4, 5 Nah naik ke Sinta 3, 2 dan 1 itu sangat penting Nah proses-proses inilah yang kemudian harus terus kita genjot khususnya Bapak Ibu Pengelola Jurnal untuk bisa bersaing masuk pada Rana Sinta 1 dan Sinta 2 Selain itu masih banyak juga jurnal-jurnal yang ada di luar ini yang 5.990 ini yang masih berjuang Untuk masuk terakreditasi Sinta Sehingga memang secara wajar Bapak Ibu Pengelola Jurnal untuk terus memotivasi Jurnalnya, dirinya, pengelolanya untuk terus maju Karena nanti manfaatnya sangat besar untuk penulis, untuk institusi itu sendiri Sehingga harapan kita sebagai pengelola jurnal jumlah ini bisa bertambah seiring dengan bertambahnya kualitas Jadi yang paling penting adalah kualitas itu tadi Kemudian ini sebaran jurnal terakreditasi yang ada di seluruh Indonesia Kebetulan saya screen khusus Popo Barat Karena waktu itu saya pikirnya ini khusus Popo Barat dan ternyata seluruh Indonesia Di Popo Barat sendiri dari adanya Sinta ini sampai saat ini Alhamdulillah memiliki kemajuan yang cukup pesat Dimana yang awalnya masih tergolong sedikit 5-6 jurnal yang terakreditasi Alhamdulillah per 30 Maret sekarang tahun 2021 Itu sudah sampai 21 jurnal yang terakreditasi khusus Popo Barat Nah untuk di Popo sendiri itu sudah sampai 19 jurnal yang terakreditasi sampai Maret 2021 Artinya proses kepercayaan tentang proses akreditasi jurnal ini semakin tumbuh di wilayah timur Artinya proses-proses ini sudah mulai dirasa penting oleh Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada di wilayah timur Khususnya Papua dan Papua Barat Nah Sebaran ini kemudian kalau dikerucutkan di kami di Papua Barat Itu sebenarnya 21 jurnal itu masih didominasi oleh beberapa perguruan tinggi Ada UNIPA, Universitas Muhammadiyah Sorong sendiri Kemudian ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Ada Politeknik Kemenkes Sorong dan seterusnya Banyak lagi perguruan tinggi yang kemudian ada di Masuk kategori jurnal terakhir sepak barat Inilah kemudian yang mendorong kita Untuk terus memajukan jurnal kita untuk maju akreditasi Nah dari proses-proses akreditasi itulah apa hal-hal yang harus dipersiapkan Untuk sampai ke situ Jadi yang pertama Syaratnya pengajuan akreditasi jurnal ilmiah Yang pertama memiliki ISSN dan EISSN Jadi sekarang Bapak Ibu wajib memiliki elektronik ISSN Sebagai bagian dari persyaratan untuk mengajukan akreditasi jurnal ilmiah Yang kedua memiliki digital object identifier Harus ada doainya Jadi proses akreditasi jurnal sudah ditetapkan harus memiliki doai Nah Bapak Ibu yang belum memiliki doai misalnya Bisa mengurus melalui RJI pusat Ataupun daerah yang nantinya akan berkurnasi dengan pusat Silahkan Nah Bapak Ibu yang sudah memiliki silahkan diprogress untuk ke tahap selanjutnya Yang ketiga mencantumkan persyaratan tentang etika publikasi atau publication ethic Nah ini yang biasanya banyak terlupakan khususnya kami di wilayah timur Biasanya banyak terlupakan di bagian syarat ini Sehingga ketika maju ini kemudian tidak dipenuhi Sehingga penting adanya publication ethic Etika publikasi apa yang harus diatur dalam Dalam publikasi sebuah artikel Publikasi sebuah jurnal Sehingga diatur nantinya etika-etika apa yang harus dilakukan Kemudian yang keempat Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah Jadi harus bersifat ilmiah Memuat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang pada hasil penelitian Kelaa dan rekayasa mengandung yang orisinil Serta tidak pelagiat Ini yang paling penting Jadi Sehebat apapun jurnal yang Bapak Ibu kelola Tapi kemudian di dalamnya ada Di dalamnya ada naskah yang mengandung unsur itu Saya rasa tidak akan mungkin juga dikatakan berkualitas Sehingga proses-proses ini kemudian harus dipastikan Melalui uji-uji Sekarang sudah banyak software Atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek itu Nah kepastian inilah yang kemudian kita harus tetapkan Supaya jurnal yang kita miliki Memiliki kualitas dan dirasa penting oleh Penulis-penulis yang ada di luar institusi kita Kemudian selanjutnya Jurnal kita minimal telah terbit Paling sedikit dua kali dalam satu tahun Secara teratur Jadi harus terbit Jadi kalau pertama terbit 2021 Maret September misalnya Maka tahun depan juga harus terbit Secara berurutan Jadi tidak boleh 21 terbit kemudian 2023 lagi Jadi harus berurutnya Harus berurut dan teratur untuk proses pengajuannya Kemudian jurnal ilmiah telah terbit minimal dua tahun berurutan Jadi 2021-2022 Dan dalam satu tahun minimal dua kali terbit Nah proses inilah yang kemudian harus dipastikan dan harus ada Nah ketika Bapak Ibu pengelola jurnal ingin mengajukan akreditasi Pastikan itu Jadi 2021 terbit Dua isu Kemudian tahun berikutnya terbit lagi Dua isu maka itulah yang kemudian dimaksudkan dalam dua tahun berurutan Tidak boleh tahun ini terbit Kemudian nanti dua tahun ke depan lagi terbit Jadi itu harus diurut sedemikian rupa Sebagaimana syarat dalam proses pengajuan akreditasi Kemudian dari sisi jumlah artikel itu minimal lima artikel Terhitung pada tahun-tahun terhitung pada saat terbitnya artikel tersebut Jadi harus minimal lima artikel yang harus terbit dalam satu isu tadi Jadi minimal lima artikel yang harus terbit itu sebagai syarat Jadi kalau misalnya terbit selama dua tahun Dalam lima artikel berarti ada 20 artikel nanti yang terbit Secara berurutan Sesuai dengan Periode terbitannya Yang keterakhir memiliki profil jurnal di Google Scholar Ini yang paling penting Dan ini yang biasa dianggap Sepele oleh pengelola jurnal Khususnya di wilayah kita Misalnya apapun Saya nggak tahu di wilayah lain Profil jurnalnya harus dibuat di Google Scholar Karena segala identitas terbitan yang ada di jurnal kita Itu nantinya akan termuat di Google Scholar Dan itu wajib ada bagi Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada di seluruh Indonesia Jadi ini ada beberapa poin Yang penting Sebagai mana syarat untuk maju akreditasi di jurnalnya Jurnal ilmiah Jadi harus ada ISSN, ESSNnya Nah yang paling penting yang saya lupa tadi Di penjelasan poin pertama Nama jurnalnya harus sesuai dengan yang tertulis di ISSN LIPI Jangan Kalau misalnya mau maaf Kejadian di kami kemarin itu Misalnya Jurnal Rancam Bangun Tulisannya Jurnal Rancam Bangun Tapi ketika dicek di ISSN LIPI Tertulis Rancam Bangun Titik 2 Jurnal Ilmu-ilmu eksakta Jadi itu agak Itu maknanya berbeda Jadi harus Sama antara Penamaan di ISSN LIPI Dengan Yang kita miliki Jadi kalau di LIPI Menuliskan Rancam Bangun Jurnal Teknik Maka di kita harus Tertulis Rancam Bangun Jurnal Teknik Itu harus sama Tidak boleh berbeda Nah kapan berbeda Maka dianggap Dua jurnal yang berbeda Itu mungkin Sebagai syarat Akreditasi jurnal Nah kalau ini Kemudian bisa dipenuhi Maka bisa masuk Kepada rana Proses pengajuan Akreditasi itu Nah selanjutnya Perseratan jurnal sendiri Jadi dari tadi Dari sisi luarnya Kemudian dari sisi Paling dalamnya Apa yang harus Dipersiapkan Ada delapan bagian Yang pertama Salah satunya Artikelnya harus Original Kemudian memiliki Kebaruan Ada temuan Dan tidak mengandung Unsur plagiat Ini tadi saya sudah jelaskan Dan harus betul-betul Artikel yang Artikel yang Hasil dari karya Si penulis tersebut Yang kedua Memiliki dewan penyunting Yang berkualifikasi Sesuai dengan bidang ilmu Yang bidang ilmu Sesuai dengan bidang ilmu Sesuai bidang ilmu tersebut Jadi maksud saya disini adalah Ketika kita punya jurnal Jurnalnya adalah jurnal Bidang terkait Misalnya bidang ekonomi Maka Kualifikasi Dewan penyuntingnya Sebaiknya berada di Wilayah itu juga Supaya Bersesuai nanti Pada proses-proses Penyuntingan Atau proses-proses Seleksi sebuah Artikel Jadi itu harus Dewan penyunting Artinya tim editornya Harus berkualifikasi Di bidang ilmu tersebut Nah Kenapa kemudian Harus berkualifikasi Di bidang ilmu tersebut Supaya Yang bersangkutan Artikel yang masuk tersebut Atau Manuskrip yang masuk Ke jurnal tersebut Diketahui oleh Yang bersangkutan Ketika misalnya Ada dianggap kurang Tidak sesuai dengan Prosedur Bisa dikoreksi sebelumnya Sebelum masuk kepada Ranah Sebelumnya Nah Untuk Jumlah Dewan penyunting Atau editor bot Di sini Itu Dirasa penting Itu sebaiknya Minimal ada 5 Dewan editornya Yang nantinya Akan menyusun Proses itu Ada 5 minimal Nah bisa banyak Ya bisa Bisa lebih dari 5 tersebut Nah Banyaknya jumlah Dewan penyunting Itu sebenarnya Tergantung dari Seberapa besar Intensitas Penulis Ingin mensubmi Jurnal Artikelnya Di jurnal kita Itu tergantung Hal tersebut Yang ketiga Melibatkan Mitra Bestari Yang berkualifikasi Sesuai dengan Bidang ilmu jurnal Dari berbagai Perguruan tinggi Atau badan penelitian Atau dalam Maupun luar negeri Nah Mitra Bestari ini Pada saat Proses Akreditasi Itu juga Diminta minimal 5 Minimal 5 Sebaiknya minimal 5 Yang berkualifikasi Sesuai dengan Bidang jurnal tersebut Jadi kalau tadi Jurnalnya ekonomi Maka Mitra Bestarinya Atau reviewernya Itu harus dari Bidang itu juga Ekonomi Nah Banyaknya jumlah Ini juga Tergantung dari Kebutuhan Kewajaran Setiap Reviewer Memeriksa Artikel tersebut Nah Di dalam Proses Apa Di dalam proses Penentuan Mitra Bestari Sebenarnya Di proses Akreditasi Itu diminta Sebaiknya Berasal dari Dalam Dan luar Perguruan tinggi Jadi Sebaiknya Beradal dari Eksternal Jika misalnya Dalam satu Institusi Punya Art Jurnal Kemudian Ingin mengundang Mitra Bestari Itu dianggap Jauh lebih bagus Ketimbang Dari dalam Itu sendiri Artinya Tidak mengatakan Juga bahwa Ketika kita Mendapatkan Reviewer Daya dalam Dan cukup bagus Itu bisa Dilibatkan Namun Jauh lebih bagus Ketika melibatkan Mitra Bestari Yang ada dari luar Baik dari luar Perguruan tinggi Maupun Badan penelitian Ataupun luar negeri Karena Kapabilitas Jurnal tersebut Semakin baik Jika Mitra Bestari Yang diundang Yang diundang Yang diundang Kualifikasinya Dari luar Perguruan tinggi Itu sendiri Kemudian Mitra Bestari Juga harus Dilengkapi Dengan CP Yang baik Maksud saya CP Yang baik Ini lengkap Dengan CP Google Scholar Ada CP Skovus Dan CP Kualifikasi Kualifikasi Lain Yang dipersyaratkan Untuk Mengetahui Kapabilitas Dari Mitra Bestari Tersebut Yang Keempat Menggunakan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa Atau PBB Jadi biasanya Ada jurnal Yang menggunakan Full Bahasa Indonesia Artikelnya Ada juga Yang menggunakan Campur Antara Bahasa Inggris Dan Bahasa Atau Full Bahasa Inggris Ini tergantung Dari Bapak Ibu Sebagai pengelola jurnal Yang kelima Menjaga Konsistensi Gaya penulisan Dan format penampilan Nah ini yang Paling penting Jadi Bapak Ibu Sebagai pengelola jurnal Harus memastikan Bahwa Artikel Yang disubmit Atau manuskrip Yang disubmit Atau paper Yang disubmit Oleh penulis Harus sesuai Dengan gaya Yang bersangkutan Harus sesuai Dengan gaya Jurnal kita Tidak boleh Harus sesuai Dengan gaya Penulis tersebut Kalau Bapak Ibu Kemudian Sudah menampilkan Format tampilan Jurnalnya Sesuai dengan Yang tertulis Di order good Lahin Atau template Maka itu Yang harus Disesuaikan Dengan Maka itu Yang harus Disesuaikan Oleh penulis Tidak boleh Kita yang Menyesuaikan dengan penulis Tapi mereka yang harus Menyesuaikan dengan Tampilan kita Nah tampilan ini Penting Kenapa saya katakan Karena ketika Satu artikel saja Tidak sesuai dengan Artikel yang lain Tampilannya Maka dianggap Tidak konsisten Makanya Disini perlu Dilihat konsistensinya Jadi Apa yang dituliskan Apa yang tertera Di jurnal kita Terkait template-nya Itu kemudian Diterapkan Oleh si penulis Sebelum melakukan Proses submit Di jurnal kita Nah Itu berlaku Untuk semua Artikel Semua paper Yang masuk Di jurnal kita Jadi Gaya setiap jurnal Format penampilan Setiap jurnal Itu berbeda Tergantung Kekasan masing-masing Selanjutnya Dikelola dan Diterbitkan secara Elektronik Oke Ini Ini paling penting Bapak Ibu Jadi jurnal yang Bapak Ibu kelola harus Sudah elektronik Sudah secara online Bisa dicek Tidak boleh lagi Secara offline Sebagaimana yang kita Pernah lakukan Harus secara elektronik Kemudian Terbit sesuai dengan Jadwal Jadi Bapak Ibu Pengelola jurnal Mohon Ini yang paling penting Sebenarnya Ketika Bapak Ibu Sudah masuk pada Periodenya Ya tolong Dilakukan proses Terbit Sesuai dengan Jadwal tersebut Tidak boleh juga Melangkahi Proses-proses yang Sudah ada Jadi kalau misalnya Yang diterima artikel Pada saat itu Pada saat terbit Hanya tiga Ya kalau bisa itu Yang diterbitkan Diprioritaskan Malah sebelumnya Bisa sebenarnya Dikatakan artikel Impress Pada saat Sebelum Jadwalnya Jadi ini yang paling penting Karena itu menjadi bagian Paling penting Dalam proses Akreditasi Yang terakhir Ada Doai Kemudian ada ISSN ini sudah mungkin Sudah dijelaskan Dan ini penting Jadi nanti Setiap artikel yang terbit Itu memiliki Digital Object Identifier Sendiri Sebagai pengenal Bahwa Artikel tersebut Telah terbit Di jurnal ini Kemudian Yang terakhir Dari persentase saya Ini mekanisme pengajuan Nanti akan dijelaskan oleh Pemateri selanjutnya Jadi inilah proses-proses Yang Bapak Ibu Akan ikuti Pada saat Pengajuan akreditasi Jadi nanti Kalau syarat-syarat itu Sudah dipenuhi Maka akan masuk ke sini Ketika proses ini Sudah jalan Itulah yang kemudian Bapak Ibu akan peroleh Apapun skornya Itulah usaha kita Nanti proses-proses Yang sudah kita lakukan Ada kekurangan Itu yang menjadi perbaikan Alhamdulillah Kalau kami Di Universitas Maudia Sorong Sudah ada satu jurnal Yang sudah simta tiga Dan ini proses Untuk menggorok lagi Naik ke sinta dua Proses inilah yang kemudian Akan terus kami lakukan Khususnya kami di wilayah Papua Barat Dan Bapak Ibu Yang ada di seluruh Indonesia Proses ini yang terus Ada dilakukan Tidak mengenal Bahwa kita di timur Atau dimanapun Yang jelas Kepastian Kualitas dan kuantitas jurnal Harus tetap diperhatikan Itu mungkin Dari saya Sebagaimana slogan RJI Mari berbagi Giatkan publikasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton